Aku rubah rumah villager ini jadi rumah gak jelas, bolongin laut karena gabut, hingga nemuin mindset epic yang terhubung sama stronghold. Dan itu semua ada dalam 1 episode 100 hari Minecraft 1.18 yang terbaru. Minum dulu. Hari 1-5, aku mulai dari spawn yang gak jauh dari sebuah village taiga dan aku disambut dengan hangat sama villager yang ada disana. Dan menyepatkan diri untuk nyolong kasur dan isi dari chest mereka. Aku berjalan gak jauh dari village dan menemukan danau yang gak jelas ini. Maksudku, coba kalian lihat, mana ada danau yang curam seperti ini. Selanjutnya, aku memilih rumah mana yang ingin aku tempati. Dan disini, aku ngelihat si pak villager, sang pemilik rumah itu. Aku bergegas membuat perahu untuk menangkap pemiliknya biar gak kabur guys. Setelah aku berhasil menangkap pak villager, aku bongkar rumahnya agar sedikit lebih lebar. Biar nantinya, aku gak harus berdempet-dempetan saat mondar-mandir kesana kemari. Aku merasa kasihan sama pak villager dan aku memutuskan untuk menculik satu villager lagi. Disini, aku mulai untuk merenovasi rumah dengan skill buildingku yang gak jelas. Aku ngasal desain rumah dan hasilnya malah jadi aneh seperti ini. Aku letakkan trapdoor di atas agar villager gak kabur dari rumahku. Selanjutnya, aku melanjutkan building rumahku dan melepaskan para villager. Namun, salah satu villager itu tidak mau tidur bareng sama villager lainnya guys. Jadi, aku biarin mereka berdua di dalam rumah biar gak malu. Dan aku memutuskan untuk tidur di luar. Sedih sih. Hari selanjutnya, aku mulai menebang pohon dan melanjutkan building rumahku biar lebih lebar kelihatannya gitu. Esok harinya, aku membuat tower yang entah tujuannya buat apa gitu. Yang ada di dalam pikiranku hanyalah, ini rumah yang penting harus bagus aja gitu. Meskipun hujan pun, aku tetap semangat building. Ya, sekalian mandi gitu ya. Soalnya udah berapa hari udah gak mandi. Keesokan harinya, pulang aku jalan-jalan. Aku lihat ada zombie di dalam rumahku. Dan aku baru sadar bahwa ternyata, dia itu adalah pak villager yang sudah berubah menjadi zombie guys. Saat itu, aku sedih guys. Dan memutuskan mengurung pak villager. Hari ke-6 sampai 28. Aku memutuskan untuk memulai perjalananku untuk menyelamatkan pak villager. Di perjalanan, aku sempat tenggelam di dalam salju. Dan aku panik. Karena ternyata itu dingin sekali guys. Ya, salju memang dingin sih. Dan saat itu juga aku gak mau menyentuh lagi yang namanya salju. Selanjutnya, aku menjelajahi gua-gua yang hingga akhirnya. Aku menemukan gua yang cukup besar yang terhubung dengan Mindsave. Di Mindsave itu, aku bertemu laba-laba yang nyerang aku tanpa sebab. Padahal, aku cuma jalan-jalan doang guys. Gak ganggu, beneran nih. Jadi, aku memutuskan untuk merusak sarang mereka. Dan tanpa sengaja, aku menemukan alien yang lucu sekali guys. Gak mohon, ah ini lucu. Jadi, aku ambil ember dan langsung menangkap alien itu. Oh my gosh, guys. Ini lucu banget. Selanjutnya, aku menjelajahi lebih jauh lagi. Dan aku bertemu dengan Creeper yang lagi berduaan dengan Enderman. Aku tidak sengaja membuat Creeper itu meledak dan justru membuat si Enderman marah guys. Mungkin karena aku ganggu mereka ya pas lagi berduaan. Ya, who knows gitu. Saat keluar dari gua, aku tak sengaja menemukan peruin portal. Tapi sayang, aku belum punya Diamond Pickaxe. Jadi, aku belum bisa untuk pergi ke Nether. Aku pulang ke rumah dan membawa ayam buat nemenin Iron Golem biar gak kesepian. Lalu, aku bertemu dengan Serigala dan memutuskan untuk berteman dengan Serigala itu. Pas balik-baliknya ke rumah, aku menemukan ternyata mereka ada dua guys. Dan memutuskan untuk memelihara kedua Serigala itu. Aku memberi nama Serigala itu Inu dan satunya adalah Inah. Hari ke-29 sampai ke-35, aku kembali mining untuk mencari Diamond. Dan di saat aku bertarung dengan monster-monster penghuni dunia bawah, aku menemukan harta karun yang lebih berharga daripada Diamond. Oh my god guys, ini keren banget. Lihat betapa kerennya gua ini. Dan aku lanjut mencari Diamond. Dan ternyata guys, mencari Diamond itu ternyata gampang banget di Minecraft 1.18. Aku sempat bertemu dengan Slime Unyu. Tapi aku sangat sedih guys. Karena aku harus memotong Slime itu hingga mati gitu. Oh, maafkan aku Slime. Selanjutnya, aku mulai mining Obsidian dan memutuskan untuk pergi ke Nether guys. Tak lupa juga, aku bawa bekal emas untuk jajan nanti di Nether. Hari ke-36 sampai ke-45, aku spawn di hutan Nether yang ternyata banyak sekali Enderman jalan-jalan di sini. Jadi aku ajakin mereka untuk nimbrung buat dapetin Ender Pearl yang mereka bawa. Tak jauh dari portal, aku melihat benteng Piglin dan memutuskan untuk pergi ke sana. Di sini aku seneng banget karena aku gak harus jauh-jauh buat jajanin emas yang aku bawa. Dan aku cukup beruntung banget bisa jajan 3 Ender Pearl dari si Piglin ini guys. Aku nyasar ke benteng lain yang cukup jauh dan bertemu dengan Blaze. Aku memutuskan untuk menembak mereka, tapi mereka malah nyakitin aku gitu guys. Kayak aku udah ditembak malah nyakitin gitu. Sakit banget guys, gak bohong. Dan akhirnya guys, mereka itu pergi dan hanya meninggalkan Blaze Road sebagai kado perpisahan antaranya aku sama Blaze itu guys. Aku kembali ke lokasi portal dan bertemu dengan beberapa Enderman lagi. Dan aku memutuskan untuk mengambil Ender Pearl dari mereka. Hari 46 hingga 50, aku mulai mencari keberadaan portal menuju naga yang konon. Warnanya itu hitam guys, tapi di tengah perjalanan. Aku berhenti karena di dunia nyata, aku melihat sambaran petir tepat di depan rumah. Dan suaranya itu keras banget gak bohong. Setelah badai rada, aku kembali melanjutkan perjalananku di Minecraft. Dan dibuat kebingungan sama mata Ender ini gitu. Di perjalanan, aku sempat bertemu dengan lumba-lumba yang bermain dengan mata Ender yang terjatuh. Bahkan guys, aku dijailin sama lumba-lumba itu. Tapi aku tetap sayang sama si lumba-lumba karena dia lucu gitu guys. Selanjutnya, hari ke-51 sampai 65, aku mulai menggali ke bawah agar sampai ke Stronghold yang ada di dalam tanah guys. Setelah di dalam, aku beruntung sekali karena menemukan Mindsave yang terhubung dengan Stronghold. Dan kalian bisa lihat, ini itu luar biasa keren guys. Gak bongkil bisa. Oh my god, ini keren banget. Selanjutnya, aku menjelajahi Stronghold. Dan akhirnya menemukan portal menuju naga yang berada di dimensi lain. Tapi sayang sekali, mata Ender yang aku punya hanya tersisa 9 guys. Dan aku memutuskan untuk mencari chest di Stronghold. Dan betapa beruntungnya aku, aku menemukan 3 permata Ender guys. Namun ternyata aku tidak membawa place powder. Ternyata aku tidak seberuntung itu guys. Jadi aku memutuskan untuk mencari lava agar dapat menuju nether. Aku bergegas membuat portal dan melihat koordinat yang ternyata tidak jauh dari portal yang sebelumnya aku buka. Akhirnya, aku pulang ke rumah dan membuat 3 mata Ender. Dan secepatnya kembali lagi ke lokasi portal VN melalui nether. Lumayan jauh sih. Aku pergi ke dimensi tempat naga berada. Namun, sang naga itu sepertinya terlihat tidak senang akan keberadaanku guys. Dan dia langsung menyerangku gitu. Salahku apa? Aku cuma muncul doang terus diserang gitu. Aku salah apa gitu. Aku bergegas naik dan menghancurkan kristal-kristal yang berada di atas tower obsidian. Setelah semua kristal itu hancur, aku bertarung dengan sang naga yang gak bisa diem. Maunya mondar mandir aja. Kayak gak ada kerjaan lain gitu. Hingga akhirnya, aku berhasil mengalahkan sang naga dan pergi mencari Elytra. Di sini, entah kenapa aku sendiri juga gak tau alasanku kenapa harus cari Elytra. Kayak setiap minecrafter itu, Steve Kedion itu harus cari Elytra gitu. Kenapa? Why gitu? Tulis alasan kalian, tujuan kalian mencari Elytra itu apa guys? Setelah perjalanan panjang, akhirnya aku pulang ke rumah dengan membawa harta yang aku bawa dari The End. Selanjutnya, hari ke-85 hingga 97. Aku bingung mau ngapain lagi. Aku berkemas dan memutuskan untuk pindah rumah. Tapi, di tengah perjalanan, aku gabut dan memutuskan untuk mengelubangi lautan guys. Kayak, gabut, ya tapi keren gitu. Pengen ngelubangi lautan. Berhubung, aku belum punya sponge. Jadi, aku menggunakan cara primitif buat ngeringin lautan. Yaitu, metode keringin laut dengan cara menumpuk pasir ataupun kerikil. Sehingga kalian itu bisa menghilangkan air yang ada di lautan itu guys. Kalian yang gak tau metode ini, kalian mainnya kurang jauh guys. Berhari-hari aku mining dan akhirnya aku berhasil menembus hingga terhubung dengan gua yang ingin aku tinggali guys. Hari ke-98 hingga 100. Aku akhirnya membangun rumahku di dalam gua dan berencana membuat kota bawah tanah. Tapi, itu semua aku akan lakukan di video berikutnya. Nah, kalau video ini itu viral guys. Jadi, bantu Riasel untuk sebar video ini hingga 1000 views. Karena bikin Gindane itu capek banget gak bohong. Dan, aku Riasel and stay cool. See you next time.